Ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel Dari biaranya dia melihat Dia takjub dengan kerajaan Nabi Suleiman Lalu dia mengatakan Lakot utia ibnu Dawud mulkan aziman Anaknya Dawud ini benar-benar telah dikasih kerajaan yang hebat Nabi Suleiman melihat ini orang ini terpedaya dengan keindahan dunia Maka Nabi Suleiman mengatakan kepada dia La tasbihatun wahidatun fi sahifatil mu'min khairun min mulki Suleiman Tasbih kalimat subhanallah satu kali Yang berada dalam catatan orang yang beriman Itu lebih baik daripada kerajaan Suleiman Bayangin amal soleh Tasbih sekali lebih baik daripada kerajaan Nabi Suleiman Kenapa? Karena tasbih itu akan kekal Akan mengantarkan kelak ke surga Allah Akan berada dalam catatan nyata Kalau dunia ini hancur Tasbih itu tetap ada dalam catatan Sedangkan kerajaan Suleiman akan hilang Dan terbukti kalau ditanya Mana kerajaannya Nabi Suleiman? Mana pasukannya Nabi Suleiman? Mana singgah sana Ratu Balgis yang dipindah dari Sabah Sampai ke Palestina Sampai Al-Quds Mana semua itu? Nggak ada sudah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Amma ba'ad Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah Pada kesempatan yang baik ini Saya sedang berkunjung ke pesantren Jabal Torik Yang berada di Seragen Alhamdulillah Saya bertemu langsung Dengan Ustadz kita Yaitu Ustadz Samsuri Hafidhullah Ta'ala Yang saya lihat dan saya saksikan secara langsung Progres program yang ada di pesantren Baik itu program santrinya Sangat begitu baik dan cukup maksimal Mudah-mudahan Apa yang sudah diberikan Support dan dukungannya oleh umat Islam Bisa memberikan pahala yang terbaik di sisi Allah SWT Kemudian yang berikutnya Untuk mengembangkan beberapa fasilitas yang ada Maka masih ada yang perlu kita Tetap ikut andil di dalamnya Kita ikut men-support Untuk memberikan dukungan kepada Da'wah Islam Terutama kepada Anak-anak kita Untuk generasi kita yang akan datang Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kemudahan kepada kita Untuk bersumbangsih Untuk memberikan support dan andilnya Demikian juga Allah SWT Memberikan kemudahan kepada Pengurus yang ada di Pondok Pesantren Jabal Toruk ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pondok Pesantren Jabal Toruk